DPRD Toraja Utara Ketua Sementara DPRD Toraja Utara, Hermin Sapang Matandung, menyampaikan sambutan pertamanya dengan mengajak seluruh anggota baru untuk bekerja dengan hati nurani demi kepentingan rakyat. Mari kita bekerja dari hati. Meskipun kita berasal dari partai yang berbeda, utamakan kepentingan rakyat, iujarnya. Anggota DPRD dari fraksi Golkar ini juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawasi pemerintahan, terlepas dari siapapun yang nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara. Anggota DPRD harus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan bersinergi dengan eksekutif yang terpilih, ditambahnya. Pada pelantikan tersebut, Tanpa Firebert Utama Basang, putra dari Yohanis Basang, mengenakan setelan jas hitam, ditemani sang ibu, Agustina Mangande, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 3. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.